Keseratan lainnya, Sudara, terpidana kasus hak Tagibang Bali yang kini terjerat kasus sua pejabat Polri dan Kejaksaan Agung, Joko Chandra, menangis saat bersaksi untuk terdragua Jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam kasus sua pengurusan Fatwa MA. Dalam kesaksiannya, Joko Chandra menyampaikan kronologi mulai dari perkenalan dirinya dengan Pinangki hingga pertemuan untuk membahas mengenai status hukum Joko Chandra yang saat itu buron. Joko Chandra sempat menangis saat menceritakan perjuangannya mengurus peninjauan kembali kasus hak Tagibang Bali yang berlangsung hingga 20 tahun. Saya dengan senang hati, asalkan ada solusi. Karena saya memproses PK ini dan permasalahan ini 20 tahun, Pak. Saya dengan senang hati. Terima kasih. Terima kasih. Selain itu, Joko menyatakan dirinya saat itu menanggap jabatan Pinangki tidak kompeten untuk membantunya dalam urusan PK. Sekalipun Pinangki, akhirnya saya tahu sebagai seorang jaksa. Dan saya pun akhirnya tahu juga bahwa beliau bukan dalam bidangnya yang bisa membantu saya. Jabatannya juga bukan itu. Dia bukan dari jam Intel, dia bukan dari jam Pitsus dan sebagainya. Dia bukan seorang perencana, di apa gitu dan sebagainya. Dan tidak punya kapasitas dalam kasus saya ini. Kemudian apakah pada saat itu saudara terdakwa pernah menyampaikan, apa yang bisa dibantu? Perkara Pak Joko kami tahu. Selanjutnya saksi bilang, menarik dong kalau bisa dibantu. Apakah ada kalimat itu di ucapkan saudara terdakwa? Atau yang senada dengan yang saya katakan? Saya tidak ingat. Tidak ingat ya? Ya. Sementara itu terdakwa kasus uap hilangnya nama Joko Chandra didaftar buronan atau Red Notice Interpol. Irjen Napoleon Bonaparte menyebut dirinya menjadi korban pemberitaan dari sejumlah pejabat negara yang tidak memahami cara kerja Interpol. Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri ini didakwa menerima 270 ribu dolar Amerika Serikat dan 200 ribu dolar Singapura dari Joko Chandra terpidana kasus hak tagi Bank Bali. Uang itu diberikan ke Irjen Napoleon untuk menghilangkan nama Joko Chandra dari daftar Red Notice Interpol sehingga yang bersangkutan bisa ke Indonesia untuk mengurus peninjauan kembali kasusnya. Saya merasa disolimi melalui pers oleh pemberitaan-pemberitaan statement-statement pejabat-pejabat negara yang salah tentang tuduhan menghapus Red Notice. Karena sebagai Kadif Pemintar Polri yang dulu juga mantan Sekretaris NCB Interpol Indonesia, kami yang paling tahu mekanisme kerja Interpol. Terima kasih. Terima kasih.